Ikuti kami, Patroli Kota Jemahe. Let's go! Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya berada di Polres Cimahi dan akan berbincang langsung dengan Bapak Polres Cimahi, AKBP Aldi Subartono. Selamat siang, Pak Aldi. Selamat siang, Kang. Sehat? Alhamdulillah, selamat datang di Polres Cimahi. Terima kasih sudah menerima kami. Pak Aldi, sebelum kita pencang-pencang lebih jauh, boleh dong cerita masa kecilnya. Baik, terima kasih, Kang Aldi. Nama saya Aldi Subartono, pangkat AKBP. Saya lulusan AKPOL tahun 2003. Jadi masa kecil saya itu, saya lahir di Simalungun, di Provinsi Sumatera Utara. Namun memang saya masih keturunan Jawa. Dari namanya kelihatannya? Dari namanya kan Subartono. Jadi sejarahnya itu, kalau saya tanya kepada kakek saya, bahwa tahun 1901, itu kan banyak dari orang-orang Jawa itu yang bekerja di Sumatera Utara dan di Suriname. Suriname. Tahun 18-an dan tahun 19-an. Kalau menghabirkan waktu masa kecil sekolah di Simalungun juga? Saya SD, SMP, SMA, semua di Simalungun. Baru ke AKPOL ya Pak. Pak Aldi, mulai kapan terbersit niat menjadi polisi? Saya sebenarnya waktu SMA, SMA itu sebenarnya pinginnya jadi tentara. Karena emang kan saya tinggal di dekat lingkungan tentara di Rindam 1 BB itu. Jadi sekitar 3 km dari Rindam 1 BB Siantar. Sebenarnya pingin jadi tentara. Cuman jadinya polisi. Jadi karena setiap hari melihat loreng gitu kan, jadi pingin jadi tentara. teman-teman ya garis tangannya menjadi polisi. Berarti akhirnya pas AKPOL itu ya, apa pengalaman menarik selama di AKPOL? Kalau selama pendidikan yang pasti banyak yang menarik. Kita kan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Ternyata di AKPOL itu kehidupan senior-junior itu mengajarkan kita bagaimana kita membantu junior sebagai adik asuh. Jadi kadang kalau kita cuti itu nanti diajak bersama-sama senior, kadang kalau kita nggak pulang kampung ke rumah teman dan sebagainya. Jadi sangat menarik dan luar biasa yang mungkin tidak semua remaja bisa mengalami fase-fase itu. Kita dibentuk karakter, nilai-nilai keseharian itu kan, nilai kejujuran, loyalitas, kemudian kebersamaan, menolong teman dan sebagainya itu semua diajarkan di sana. Akhirnya nggak menyesal, nggak jatuh tentara ya? Ya imbang lah. Karena kan memang saya punya silsila saudara atau kakek kan juga pernah menjadi tentara Siliwangi. Adiknya kakek saya gitu. Jadi zaman setelah kemerdekaan adiknya kakek saya itu tentara di Siliwangi. Pas kemarin saya pulang kampung, saya tanya dengan nenek. Kemudian masih hidup ya, adiknya nenek saya masih hidup. Yang mengatakan bahwa dulu alam mahrum suaminya itu atau kakek saya itu tugasnya di Cimahi ini. Jadi kemungkinan hari ini saya menjadi kapolres Cimahi, mungkin ada doa dari para leluhur gitu. Iya, iya, iya. Pak Ardi mendapat kapolres sejak di Karawang atau sebelumnya? Saya sebelum kapolres Cimahi itu menjadi kapolres Karawang, sekitar tahun 2021 bulan Juli. Kemudian Desember 2022 mutasi ke Polres Cimahi. Saya baru aktif di Polres Cimahi tanggal 15 Januari 2023. Jadi menjabat di Polres Karawang lebih kurang tahun setengah baru di Polres Cimahi. Apa ini program unggulan Pak Ardi? Yang pasti program unggulan di Polres Cimahi ini saya meneruskan program dari Polres Karawang. Intinya kapolres hari ini itu harus peka, harus adaptif terhadap situasi lingkungan. Maka ketika saya di Karawang itu, saya membuka layanan lapor Pak Kapolres melalui WA. Kenapa melalui WA? Karena berdasarkan analisis yang saya lakukan. Jadi gini, Mas Kang. Saya semenjak kapolres Karawang dan Cimahi, ketika saya menjabat, saya pasti menganalisis situasi KAMTI Emas, kemudian menganalisis situasi internal dan eksternal. Apa yang saya analisis atau dari mana? Pertama, dari data KAMTI Emas yang ada di BACOP. Kedua, saya menganalisis dari produk intelijen. Ketiga, dari analisis medsos. Ini sangat penting. Karena dari analisis itu, nanti akan muncul kesimpulan bahwa di daerah kita ini terdapat gangguan KAMTI Emas yang meresahkan misalnya satu. Seperti di saat di Karawang itu kan, saya menganalisis satu adanya kasus pencurian. Kemudian premanisme. Kalau di Cimahi, sama pencurian, kemudian kasus lain yaitu geng motor. Itu dulu. Jadi kita seorang kapolres harus mampu menganalisis. Sehingga kita bisa melakukan mitigasi kepolisian. Dengan peningkatan strategi kepolisian melalui tindakan preventif, dan represif. Ketika di Karawang, saya selalu ingat, semua kapolres selalu menyampaikan pesan bahwa pertama, seorang kapolres itu satu, harus mampu menjaga konflik sosial. Kedua, harus bisa menjaga iklim investasi. Setelah saya jabarkan, kenapa harus bisa mengelola konflik sosial? Karena setelah saya analisa, ternyata konflik sosial itu bisa berkembang ke daerah lain. Misalnya di daerah sini ada konflik sosial. Kalau kita nggak bisa mencegah, kita nggak bisa mitigasi dengan baik, ini akan berpengaruh kepada daerah lain. Dan ini berbahaya bagi keuntungan NKRI ketika konflik itu kita biarkan. Yang kedua, kenapa harus menjaga iklim investasi? Ternyata pertumbuhan ekonomi itu akan berpengaruh kepada harkam timas. Oleh karena itu, investor yang telah menjatuhkan uangnya ke Indonesia untuk berbisnis, ini harus kita jaga, harus kita beri kemudahan. Kenapa? Tadi itu, untuk pertumbuhan ekonomi. Karena kalau rakyat lapar, investasi tidak ada, maka ini dapat berpengaruh kepada agama-agama timas. Sehingga di Kerawang dan di Cimahi, saya membuat aduan layan lapor Pak Kapolres. Kenapa? Pak Aldi, kenapa kok nggak membangun aplikasi baru? Misalnya aplikasinya itu, kalau di Jabar ini kan misalnya Teteh atau Akang. Kita kan melihat di tahun-tahun 2015 itu kan banyak pores-pores yang pada membuat aplikasi baru. Yang semua tujuannya adalah baik untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Tapi di tahun-tahun 2020-an, analisi saya berbeda. Kenapa? Saya melihat data bahwa saat ini penduduk Indonesia itu lebih kurang 212 juta menggunakan internet. kemudian Rp. 167 juta menggunakan media sosial. Dari sejumlah itu, 92, sekian persen menggunakan WhatsApp. Kalau kita sekarang masih beli handphone, smartphone, itu kan hampir semuanya langsung ter-download WhatsApp. Sudah ada tertanam WhatsApp. Kemudian grup SD, ada grup WhatsApp. Grup SMP, WhatsApp. SMA, WhatsApp. Grup Haji, grup Umroh, semua grup WhatsApp. Sehingga saya menampak ini sebagai peluang sebenarnya. Loh, kenapa ya? Kok saya nggak menggunakan WhatsApp saja? Kenapa saya harus membangun aplikasi yang jelimet? Daripada aplikasi keluar duit lagi. Keluar duit lagi. Hari ini hampir semua masyarakat Indonesia yang dari 67 juta itu itu menggunakan WhatsApp. Yaudah, akhirnya muncul ide di pendak saya. Kalau gitu, saya cari nomor saya, nomor handphone saja. Nomor handphone yang mudah diingat, setelah itu saya sebarkan. Saya buat program lapor Pak Kapores. Nggak hanya di situ, Mas. Program itu harus konsisten dan berjalan. Tentunya harus ada sosialisasinya. Kemudian konsistensi, SOP, waskatnya bagaimana? Harus jelas. Maka ketika saya di Kerawang dan sekarang di Cimahi ini, saya membuat SOP. membuat SOP bagaimana penanganan lapor Pak Kapores ini. Maka anggota yang terlibat, ini saya berikan pelatihan, kemudian saya tidak kemampuannya, kemudian sosialisasinya yang masif. Jadi membutuhkan tim khusus lagi itu berarti? Sebenarnya bukan tim khusus, saya hanya menggerakkan kegiatan yang sudah ada. Menggerakkan dan membuat suatu sistem SOP yang memang akhirnya SOP ini nanti akan dijalankan oleh semua personil. Hanya saya butuh waktu sosialisasi, kemudian sosialisasi sama pelatihan, dan bagaimana pelaksanaannya. Nah itu. Pertama sosialisasi. Semua profil anggota Pores harus menggunakan profil lapor Pak Kapores. Sehingga masyarakat bertanya, apa ini? Ini kok logonya? Temanku kok ganti apa? Kemudian saya membuat flyer-flyer. Kemudian membuat baliho-baliho sepanjang jalan. Lama-lama orang akan melihat, ini benar nggak ini? Direspon nggak ini? Ketika itu berjalan, tentunya ada evaluasi. Memang pertama pasti kan agak ada yang males-malesan dan sebagainya. Alhamdulillah, mas. Program ini bisa membaik oleh masyarakat. Biasanya kan kalau ada program warga bisa menghubungi secara langsung itu macam-macam keluarnya. Cengen-cengen juga ada yang main-main. Ada juga ya? Jadi ini berdasarkan data, untuk saat saya di Kerawang, ini kan saya menjadi Kapolres Kerawang sekitar bulan Juli. Kemudian saya baru mau launching 14 September 2021. Saat itu bersamaan dengan hut Kerawang yang ke-388. Sampai dengan saya pindah ke Cimahi itu, terdapat 3.919 laporan. Jadi rata-rata di Kerawang itu 5-15 perharinya. Banyak juga. Saya sudah mengukur, mengukur bahwa polsek di Kerawang itu ada 22. Jumlah PJU di Pores dan admin dan tenaga ahli itu puluhan juga yang bisa mengandalkan laporan ini. Artinya kalau 15 itu ringan. ringan, karena TKP-nya ada di Polsek ini, ada di Polsek itu. Tinggal forward-forward. Tinggal forward. Tapi implementasi harus benar-benar konsisten bahwa orang sebagai pelapor harus mendapatkan hasil dari laporannya itu bagaimana, bagaimana tidak lanjutnya. Itu di Kerawang setahun itu lebih kurang hampir 4.000. Sedangkan di Cimahi sampai bulan Mei jumlahnya 922. Pengaduannya macam-macam, Mas? Mulai harkam timpas sampai dengan sosial. Sosial itu misalnya contohnya apa? Sosial contohnya butuh bantuan misalnya pekerjaan, butuh bantuan sembaku. Sesuatu yang sebenarnya bukan urusan polisi ya? Kemudian orang sakit. Kemudian Polsek yang rusak pun dilaporkan. Pipa bocor, pohon kelapa tinggi menjulang. Itu dilaporkan juga. Berarti karena itu tidak semua urusan polisi, maka Polres berkerja sama juga dengan istrinya lain. Saat saya di Kerawang, itu kita bersinergi dengan tangkar, tanggap Kerawang. Jadi ketika ada pengaduan yang memang jadi ranahnya dinas terkait, itu kita teruskan ke dinas terkait. Misalnya seperti pipa bocor, itu kita ke dinas terkait. Pohon kelapa tinggi, ini kita ke dinas terkait juga. Jadi intinya kita sendiri gantung. Sama, di Cimahe pun seperti ini, seperti itu. Seperti tadi malam, saya mendapat pengaduan bahwa ada masyarakat yang sudah sakit sekian tahun. Saya langsung meneruskan ke Pak Wali Kota dan meneruskan ke Dinas Kesehatan. Tadi pagi, saya mendapat laporan sudah ditanya-tanya-tanya oleh Dinas Terkait. Oke. Jadi sebenarnya program polisi juga membantu program dari instansi terkait itu ya? Tuh. Jadi mulai masalah kamtik emas sampai dengan masalah sosial dan masalah macam-macam. Pernah juga, Kang, orang ngidang naik mobil patroli, ngelapor juga. Kenapa? Orang ngidang, oh, mau naik mobil patroli, ngelapor juga. Tapi dituruti? Turuti. Turuti itu waktu di Kerawang. Orang ngidang, Pak. Kita turuti. Jadi kita turuti. Jadi semua pengaduan yang memang sifatnya itu nyata dan masuk akal, kita pasti turuti. Itu berarti ada proses verifikasinya? Karena kekadang banyak juga pengaduan yang palsu. Jadi gini, Kang. Mas, kalau 1-1-0, kan kita juga punya menjalankan program Mabes ya. 1-1-0 itu kan juga semudah memesan pizza. Ketika orang telah memesan satu kosong, ini kan sama. Maka lapor-laporasi itu saya satukan. Saya satukan di kompensi senter 1-1-0. Tapi yang pikirnya berbeda orangnya. Nah, kalau 1-1-0, kemungkinan ada pengaduan yang sifatnya keprank. Oke. Kalau WhatsApp, Gang, WhatsApp, saya meyakini 99,9 persen. Ini real. Kenapa? Hari ini, orang menetar WhatsApp menggunakan NIK. jadi orang tidak akan mungkin berbohong atau ngeprank dengan menggunakan WhatsApp. Kenapa? Dia menyadari bahwa itu nomor pribadinya. Jadi, sejauh ini, saya belum pernah menemukan laporan ngeprank melalui WhatsApp. Tapi kalau pengaduan orang yang ternyata hanya iseng supaya rumahnya dikunjungi polisi, ada juga. Ada juga. Jadi, suatu ketika, saya di Kerawang sebelumnya pindah, saya ketemu Kapolsek. Saya tanya, selama menjadi Kapolsek, ada nggak laporan Pak Kapolsek yang unik? Ada, Dan. Ada seorang ibu-ibu tinggal sendiri di rumahnya. Pertama lapor masalah pot rumah. Pot rumah. Kemudian si Babin datang. Minggu depan datang lagi, lapor lagi. Akhirnya kan nggak pasti penasaran. Kok ini ibu ini lapor-lapor terus? Ternyata jawabannya, hanya ingin ketemu polisi saja. Ini beneran ini. Kalau selama di Cimahi, ada yang unik? Di Cimahi sampai bulan Mei ini kan sudah sekitar hampir seribu laporan juga. Yang unik paling yang ingin kenalan. Mungkin mengapresiasi. Tapi lebih dominan memang perihal bertanya tentang SKCK, tentang Cim. Kemudian, ini sangat dahsyat lapor Pak Kapolsek ini. Jadi ketika saya di Kerawang, terdapat tiga warga Indonesia yang menjadi PMI di luar negeri. Ini lapor-lapor Pak Kapolsek. Oh gitu, berarti tersosialisasi sampai sana itu? Bahkan ketika pertama kali saya launching di Kerawang itu, itu orang dari Jawa Tengah, dari Medan, lapor ke nomor itu. Mungkin ya, mungkin pelaporannya searching di Google, nemunya itu. Kan saya waktu itu masif ya. Kan sosialisinya sangat masif. Mungkin nemunya itu. Sehingga lapornya ke situ. Waktu berjalan, tiba-tiba saya di WA dari seorang perempuan yang mengaku sebagai warga Kerawang sedang bekerja di luar negeri sebagai PMI. Kemudian, saya hubungi. Ternyata dia menjelaskan bahwa dia baru tiga bulan di luar negeri dan dia kondisinya nggak bisa bekerja karena baru operasi sesar dan lupanya masih. Kemudian saya tanya, di mana keluarganya? Ada di Kerawang. Anaknya dua. Akhirnya, saya menghubungi atas kepolisian Riyad dan menghubungi Baris Krim dengan segala daya upaya kita bisa memulangkan. Tanggal 15 Desember tahun 2022 atas nama PMI ini Duri Diawati kita pulangkan ke Kerawang. Setelah itu muncul lagi pengaduan dari warga Kerawang juga yang menjadi PMI di Irak Irak dan Suriah. Suriah ya. Dia WA-nya Pak Kapolres, saya takut di sini rusuh. Dengan segala kebatasan kewenangan, akhirnya sampai sekarang saya belum bisa memulangkan di luar negeri. Jadi, nomor WhatsApp ini sangat dasyat sampai ke luar negeri sana. Jadi, luar biasa. Berarti, ya itu tadi, berarti mereka waktu googling, mereka nyampe di link itu. Kalau yang PMI ini bisa jadi googling atau bisa jadi keluarganya yang di Kerawang yang mengirim nomor saya, udah lapor Pak Kapolres saja mungkin seperti itu. Yang jelas, nomor ini sudah sampai luar negeri. Tapi yang di Kerawang nomor saya tinggal. Saya tinggal karena saya anggap atau saya nilai memang ini adalah untuk kepentingan Polres. Sehingga ketika dicimahi sekarang ini, saya buat nomor baru lagi. Tentunya nomor yang mulai dihafal. Kuncinya, kita harus komit dan konsisten bahwa ketika kita sudah membuka ruang komunikasi, maka kita harus resmen cepat. Gak boleh mundur ya? Gak boleh mundur. Karena hal ini menjadi kebutuhan. Maka tadi saya katakan, kenapa WhatsApp? Ternyata 92,8% orang Indonesia menggunakan WhatsApp. Dari data sejumlah 162 juta itu 92%. Maka kalau di flyer-flyer lapor Pak Kapolres Ribbon itu, oh iya mas, di Cimah ini saya tambah kata-kata Ribbon. Iya, Ribbon. Ribbon itu kan lahir kembali. Itu melalui istikorah. Jujur aja. Melalui istikorah. Di Cimahi saya membuat lapor Pak Kapolres enggak ya kira-kira seperti itu. Ketika saya istikorah, warga Cimahi WA saya, Pak Kapolres, ini ada gini-gini, gini-gini, Pak Kapolres, kalau bisa di Cimahi buat juga lapor Pak Kapolres. Akhirnya ya sudah. Ini petunjuk dari Tuhan, akhirnya di Cimahi, saya teruskan lapor Pak Kapolres dari Keralung ke Cimahi. Tapi saya ingin mencari ikon yang mudah diingat oleh masyarakat. Apa kira-kira ya? Ya muncul lah kata-kata Ribbon itu. Ribbon juga ada kepanjangannya. Jadi Ribbon itu responsif, berkeadilan, objektif, lama dan nyaman. Oke. Jadi ada kepanjangannya juga. Kalau ini Pak, kan pasti permasalahan di masyarakat akan terus berkembang. Ada nggak pikiran untuk mengembangkan lapor Pak Kapolres ini? Menjadi lebih apa? Sejauh ini, sejauh ini, WhatsApp ini kan masih populer ya, masih familiar. jadi saya, sosial saya itu, memang harusnya yang saya gelarkan adalah di flyer itu 1110 dan lapor Pak Kapolres. Saya ada rencana, saya sudah menghubungi dinas terkait, KBB dan Kota Cimahi untuk membuat aplikasi sekolah rama anak. Kebetulan KBB itu sudah melancong sekolah rama anak. saya sedang berpikir ini bagaimana nanti membuat aplikasi sekolah rama anak. Kan hari ini banyak ya, perudungan, buli, ini kan menjadi ketakutan kita sebagai orang tua. Maka, ketika ulang tahun KBB bulan lalu, saya melihat Pak Bupati melancong sekolah rama anak. Ini yang sedang saya akan diskusikan apakah membuat inovasi aplikasi sehingga nanti menjadi booming dan menjadi edukasi bagi kita semua, menjadi ruang komunikasi untuk tadi itu menjaga generasi muda itu. Yang kedua, masalah stunting. Saya sudah menghubungi dinas kesehatan terkait, ingin diskusi membangun aplikasi stunting yang memudahkan mengontrol. Tapi menurut Dinkes sudah ada sebenarnya stunting aplikasinya. Kami sudah diskusi nanti ada waktu mau pertemuan untuk melihat bagaimana sih aplikasi ini, apakah efektif atau tidak. Ini yang sedangkan diskusikan dengan Pemku dan Benung Barat. Karena Polri juga mendapat target juga dari Pak Presiden kayak ini ya? Ya. Untuk membantu saat itu Pak Presiden menyampaikan Polri membantu. Kalau di Cimai kita sudah langsung main. Sudah langsung turun ke masyarakat, sudah koronasi dengan dinas terkait, sudah memberikan terapi-terapi, memberikan hal-hal yang yang selama menjadi bertahun-tahun menjadi polisi Pak Ardi punya momen terbaik enggak selama menjadi polisi? Yang momen terbaik Pak Ardi itu apa selama menjadi polisi? Momen terbaik itu selama saya menjadi polisi sebenarnya ya banyak sekali apa namanya banyak sekali kegiatan yang sudah kita lalui. Tapi memang momen terbaik itu ketika saat ini Kapolres ketika di Kerawang dan di Cimahi. Jadi ternyata hari ini itu masyarakat begitu butuh bantuan kita butuh respon cepat butuh komunikasi yang yang cepat nah ini kita melihat ketika misalnya saya di Kerawang itu banyak hal ketika saya turun ke lapangan itu masyarakat hari ini menyampaikan kan saya sering masuk ke pasar ngopi dengan masyarakat ngobrol gitu kan kemudian masuk ke desa-desa gitu kan ya ternyata memang hari ini polisi itu harus turun langsung ke masyarakat harus menyentuh langsung gitu kan kalau momen terbaik ya mungkin seperti mengungkap kasus seperti terutama kasus-kasus yang memang masih buta yang mungkin secara sentifik juga rumit dan sebagainya tapi tiba-tiba ada mujijat dari Tuhan terungkap gitu kan misalnya apa kalau di Cimahi saya mengalami dua sebenarnya contoh kasus geng motor di Gang Arsad itu kan sebenarnya buta kemudian kasus pembunuhan seorang perempuan yang di daerah Ciberem kalau salah ya Ciberem ya itu seorang wanita meninggal dunia ditemukan meninggal dunia tanpa pusana itu kan gelap maksudnya gelap itu ini gak tahu siapa pelakunya ini kan rumit lah diungkap alhamdulillah ini terungkap kemudian di Kerawang itu perampokan Maybank itu 300 juta itu itu kan gelap juga sebenarnya alhamdulillah dengan ketelitihan ketekunan anggota itu di hari keempat terungkap kemudian pembunuhan berencana yang di Kerawang juga apa namanya seorang ibu-ibu itu terungkap juga tapi momen yang paling dasar itu adalah ketika ada laporan seorang anak kecil dilaporkan ngantung diri di bawah jembatan flyover di Kerawan laporannya ngantung diri jadi Kaposek lapor bahwa melaporkan lah tanda-tanda datung diri seperti lidah menjulur dan sebagainya lah sehingga ketika saya mendapat laporan seperti itu di benak saya adalah Kaposek sudah ke TKP di hari ke-3 atau ke-4 teman-teman nomor tahun mulai ribut WA ada apa tunjuk baru WA telepon Pak Kapolres ini sepertinya ada yang janggal akhirnya saya panggil saya wskrim Tommy ini ada yang janggal ayo kita ke TKP berdua saja selen sembari di jalan saya telepon Kapolsek saya tanya bapak laporan itu pertama gak ada tanda-tanda kekerasan apa bapak ke TKP gugup bukan saya dan ini TKP anak buah kenapa dilaporkan tanda-tanda kekerasan terus bapak ngecek gak terus dibawa dibawa gak ke rumah sakit enggak karena permintaan keluarga gak ada otopsi saya agak sedikit kesal akhirnya saya sama Kasak berdua ke TKP saya melihat di TKP ada sebuah kejanggalan kita menduga ini gak mungkin ngantung diri di kondisi seperti ini kalau ngantung diri gak akan mungkin mati pendek hanya satu meter tinggi anaknya lebih gak akan mungkin mati akhirnya saya simpukan dengan Kasak Restrim ini sebuah Kas Pembunuhan orang-orang yang kita curigai kita amankan kita amankan akhirnya dalam waktu 24 jam setelah olah TKP yang kedua kemudian saya menggunakan saya bongkar kuburnya saya bongkar kuburannya menggunakan forensik semua dokter kemudian saya cocokkan keterangan orang yang diamankan dengan hasil forensik cocok maka saya putuskan bahwa ini Kas Pembunuhan dan keterangan pelaku benar pelaku menganiaya korban kemudian pura-pura menggantung ini sebuah momen terbaik ada lagi yang misalnya penanganan banjir dan itu momen terbaik juga membantu masyarakat intinya dua tahun menjadi Kapolres ya dasar ya banyak momen terbaik oke sebagai polisi profesional Pak Tentunya punya figur favorit polisi yang siapa Pak? figur saya banyak ya yang jelas semua semua mantan Kapolri dan Kapolri figur termasuk beberapa senior lainnya saya melihat semua figur ini sering melengkapi termasuk mungkin adik rating saya ataupun anggota juga bisa menjadi figur saya karena berdemikian semua Kapolri menjadi figur karena saya meyakini semua Kapolri itu ingin membawa gerbong ini menjadi institusi yang memang bisa melindungi mengalami masyarakat artinya semua Kapolri pasti ingin gerbong ini baik saya meyakini itu maka kalau kita berbicara figur ya figur saya banyak figur saya kalau yang misalnya punya kedekatan secara pribadi itu mungkin boleh disebutkan namanya semua dekat semua dekat semua dekat yang jelas mantan-mantan pimpinan saya mantan pimpinan saya banyak pimpinan langsung seperti Pak Suntana kan mantan pimpinan langsung kemudian Pak Marliono yang sekarang berjen di KSS Pima kemudian Pak Mar Dias kemudian ASS DMM sekarang Pak siapa? Pak Didi Prasetyo Pak Irwasum Pak Kabar Eskrim Pak Wakapolri kemudian kemudian Pak Karobinkar Pak Ribut Hariri Bowo kemudian Pak Bariza banyak Pak Kapolda Pak Kapolda Pak 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 semua mantan mantan pimpinan saya adalah figur saya termasuk Kapolri yang sekarang juga figur intinya seiring semakin jauh berjalan menjadi anggota Polri semakin banyak figur yang ditemukan termasuk tadi itu mantan pimpinan saya banyak sekali ya mulai Pak Wakapolri Pak Kapolri Pak Wakapolri Pak Irwasum kemudian Pak Kabar Esim Kabah Intelkam kemudian Pak ASS DM Pak Karobinkar banyak yang ingin dicapai apa yang belum tercapai yang merasa Pak Aldi yang merasa belum tercapai sebagai polisi yang belum tercapai yang merasa Pak Aldi saya belum bisa saya sebenarnya merasa semua sudah tercapai kalau pangkat karir bagi saya mengalir saja saya meyakini ketika kita kerja baik ketika kita kerja maksimal saya meyakini pasti dimanapun kita ditempatkan pimpinan akan mencari kita jadi saya merasakan sudah lengkap lengkap tinggal pangkat mengalir saja intinya selama menjadi polisi bagaimana kita bisa berbuat baik maka sebenarnya gini Kang mungkin ruangan saya berdebu mungkin kursi saya berdebu saya ketika Kapolres Karawang dan Cimahi ini saya bisa dihitung dalam seminggu itu berapa kali masuk ruangan mayoritas di lapang saya lebih suka ke lapangan saya lebih suka lebih senang bertemu langsung dengan masyarakat saya sehingga saya bisa melihat melihat ini kondisi real ini maka ruangan saya itu berdebu sebenarnya kalau berkas dimana saja saya tantangan bisa di rumah bisa di pokoknya dimana saja bagi saya tantangan berkas yang harus di ruangan tapi bertemu masyarakat tidak harus di kantor lebih bagus kita terlapang terakhir Pak Aldi apa yang ingin disampaikan ke warga di bawah Polres Cimahi yang jelas kepada warga Cimahi dan Bandung Barat hari ini kami Polres Cimahi telah bertransformasi untuk menjadi Polri yang presisi dengan mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan preemptive preventive dan refresive oleh karena itu jangan sungkan jangan ragu apapun masalahnya apapun temuan gangguan di lapangan jangan lupa lapor ke lapor Pak Kapolres Ribbon kalau lo respon atau slow respon silahkan menghubungi IG saya DM saya Insya Allah saya akan merespon dan akan menyelesaikan kemudian saya mengajak kepada seluruh wargi Cimahi dan Bandung Barat hari ini Indonesia masih utuh dari Sabang sampai Merauke mari sama-sama kita jaga dalam bingkai Bineka Tinggal Ika mari kita jaga generasi muda kita khususnya warga Cimahi Bandung Barat kita harus berantas narkoba kita harus berantas miras kita harus berantas obat keras tertentu kita harus berantas geng motor untuk apa untuk menyiapkan generasi Cimahi Bandung Barat generasi emas yang siap memiliki daya saing baik tingkat nasional Jawa Barat serta internasional juga mari kita menciptakan generasi muda yang berakhlak karena apa ini adalah menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan daya saing itu jangan ragu jangan sungkan saya Kapor Cimahi bersama setap terus akan menggelurakan keadilan kebaikan dan kenyamanan oleh karena itu dukung kami mari bergandingan tangan bersama-sama untuk membangun peradaban Cimahi Bandung Barat yang lebih baik lagi hatun hon assalamualaikum wabarakatuh oke terima kasih Pak Aldi siap oke demikian perbincangan kita dengan Bapak Kapolres Cimahi AKBP Separtono Adi Subartono semoga perbincangan ini menjadi inspirasi karena tadi beliau banyak sekali menyampaikan hal yang bisa menjadi inspirasi buat masyarakat Cimahi dan KBB terima kasih sampai jumpa bersama saya di wawancara khusus berikutnya dengan tentunya dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah menarik salam salam presisi selamat menikmati Terima kasih telah menonton!